Hei hop hop, gengs! Hmm, siapakah YouTuber dengan subscriber tertinggi? Masih atas halilintar, namun udah banyak yang mulai akan melambungnya. Bukan hanya dalam jumlah pelanggan, pendapatan dari YouTube dan brand yang bekerja sama, juga udah mulai beralih ke Baim Wong salah satunya. Nah, di video kali ini kita akan membahas Baim Wong secara khusus. Yuk simak gaya hidup mewah Baim Wong! Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Dokter Populer. Baim Wong, aktor kelahiran 1981 yang memiliki nama asli Muhammad Ibrahim. Anak bumsu dari lima bersaudara. Gak banyak yang tahu, ayahnya Johnny Wong adalah seorang pengusaha dan desainer kondang yang dekat dengan keluarga Cendana. Kalau dilihat sekilas, beliau kok mirip banget ya dengan Pak Prabowo? Bisa dilihat nih dari fotonya bersama Presiden pertama Palestina, Yasser Arafat. Ibu Baim adalah Kartini Marta Admaja yang berpulang pada Maret 2020 lalu. Nah, pada 22 November 2018 lalu, Baim menikahi top model Paula Verhoeven dan dikaruniai putra pertama, Keanu Tiger Wong. Baim Wong sendiri awalnya dikenal sebagai pemain sinetron sejak tahun 2001. Namun, debut perdana film layar lebarnya pada tahun 2012 di judul Dilema membuatnya mendapatkan penghargaan aktor pendatang baru terfavorit di Indonesia Movie Award. 34 judul sinetron dari tahun 2002 hingga 2019. Kemudian ada 16 judul film sejak 2012 hingga 2019. Dan ada juga 2 webseries di rentang waktu 2017 sampai 2018. Kemudian FTV dengan 14 judul, 7 acara TV, banyakan iklan dan juga model video klip. Nah, kalau sekarang Baim Wong ini menjadi YouTuber dengan pengikut belasan juta. Nah, dalam video bersama Boy William, Baim mengaku pernah bangkrut sampai utang 1 miliar rupiah. Wow! Namun, dia berhasil bangkit dan kini udah mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dari banyak sektor. Tentu pertama dari penghasilan di TV selama bertahun-tahun. Lalu, beranjak ke bisnis digital seperti AdSense YouTube, kerjasama dengan beberapa brand, dan endorse di Instagram. Untuk bisnis lainnya, Nibahim punya restoran Wong Baragrills dan Ayam Gebuk Bapau, yang keduanya telah direview oleh anak kuliner. Usaha Donut Donating yang udah direview sama Kenain Grat. Kemudian sebelumnya di Jogja, ia juga udah mendirikan Batik Wong Jogja dan Bapia Jogja. Juga usaha butter warisan ayahnya yang populer hingga promo ke Tonight Show. Nah, yang terbaru ini adalah usaha Quinto Gelato. Lalu, bagaimana kegaya hidupnya sekarang? Dengan semua kekayaan Baim yang telah memberi pekerjaan ke banyak orang, dan juga berbagi kepada banyak orang, dia tentu gak lupa membahagiakan keluarga dan diri sendiri. Seperti merenovasi rumah Paula dan memberikan ayahnya mobil Suzuki R3. Nah, di salah satu video pranknya nih, terlihat Mitsubishi Xpander yang direlahkan Baim remuh demi menghadiahi Toyota Velfire hitam kepada Paula, mobil keluarga seharga Rp 1 miliar lebih. Sebelumnya nih pasca lahiran, Paula juga udah dihadiahi mobil singa SUV Pique 5,008 harga Rp 820 juta. Hehehe, Baim sendiri pernah terlihat mengendari hadiah dari Paula, sebuah mobil Mustang GT 5.0 berwarna hitam, yang harga pasarannya itu sekitar Rp 2,6 miliar lebih. Nah, sebelum-sebelumnya lagi nih, Baim juga memiliki Alphard putih seharga Rp 1 miliar lebih. Nah, sementara untuk hunian, Baim dan Paula saat ini menempati rumahnya yang bergaya plastik di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Rumah ini Baim desain sendiri. Di dalamnya itu ya, terdapat bioskop mini dan ruangan khusus peliharaannya. Termasuk peliharaannya yang termahal, kucing karakal yang ditaksir seharga Rp 147 juta. Wuh, kucing mahal banget ya. Namun nih, PompGengs, mereka berencana untuk pindah dan mengincar rumah di daerah Cipetek. Yaitu sebuah rumah mewah yang terkesan adem dengan ruangan yang begitu banyak. Untuk renovasi, rencananya Baim sendiri yang akan mendesainnya. Gak hanya itu, pasangan bapau ini juga terlihat sering memberikan hadiah satu sama lain, berupa barang-barang branded yang jadi outfit umum mereka. Dari brand Gucci, Hermes, Chanel, jam Rolex, serta perhiasan berlian dan emas. Wow! Ya, walaupun sibuk kerja dan ngonten, mereka juga masih punya waktu untuk berlibur nih. Sesekali, sekeluarga dan tim bapau liburan ke luar negeri, seperti pernah ke Turki, Jepang, Cina, Spanyol, dan memunjungi destinasi wisata dalam negeri. Lalu kadang-kadang juga menikmati hotel mewah, makanan enak, dan berbelanja bersama. Tidak lupa memanjakan para karyawannya dengan membuatkan kantor untuk para pekerja Youtubenya. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah, dan juga best game buat mereka. Wah, mewah tapi tetap berbagi ya. Semoga rejeki bapau family semakin bertambah dan tetap terus berbagi walau di belakang kamera dan layar. Yup! Hayo siapa yang iri atau termotivasi? Atau? Yes aja? Komen aja gini bawah sana. Sekian dulu video kita kali ini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!